Intro Halo sahabat BKK Bisa, apa kabar anda hari ini? Kami akan memaparkan berita wawangan yang sedang update belakangan Dengan informasi yang akurat, kami hadirkan rangkaian informasi hanya untuk anda Bersama saya Rangma Pauzia, berikut mengenai Intro Perusahaan buka wawangan aparatur produksi dan kualiti di BKK Bisa Berikut PT Aisin Indonesia Automotive Merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif yang memproduksi suku cadang produk otomotif Seperti badiri led parts, engine parts, dan drivetrain Produk yang mereka produksi mendukung hampir seluruh komponen perakitan mobil Yang didistribusikan di dalam negeri dan ekspor ke negara lain PT Aisin Indonesia memperluas pabrik di Cikarang, meraih banyak sertifikasi Meningkatkan performa internal serta melewati krisis ekonomi Pada tahun 2006, pemegang saham perusahaan mengalami perubahan Yakni PT Senantiasa Makmur dan Aisin Seiki COLTD mendominasi struktur pemegang saham Dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan peningkatan yang berkelanjutan dari sistem manajemen Kepijakan manajemen disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan PT Aisin Indonesia Yang selalu melakukan peninjauan dan perbaikan sesuai kebutuhan Berikut PT Dongseo Indonesia Perusahaan manufaktur komponen otomotif yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, Indonesia Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 sebagai anak perusahaan Dongseo Group Sebuah kolomerat manufaktur asal Korea Selatan Perusahaan ini memproduksi berbagai macam komponen otomotif Produk-produk perusahaan ini digunakan oleh berbagai produsen otomotif besar di Indonesia Termasuk Toyota, Daihatsu, Honda, dan Mitsubishi PT Dongseo Indonesia berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas tinggi Yang memenuhi standar internasional Perusahaan ini memiliki sistem manajemen mutu yang kuat dan bersertifikat ISO PT Dongseo Indonesia juga berkomitmen untuk perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial Perusahaan ini telah menerapkan sejumlah inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan Seperti menggunakan peralatan hemat energi dan mendaur ulang limbah Perusahaan ini juga mendukung sejumlah program pengembangan masyarakat Seperti memberikan biaya siswa kepada siswa dan mendanai proyek lingkungan PT Dongseo Indonesia adalah perusahaan yang terhormat dan mapan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap industri otomotif Indonesia Perusahaan ini berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan siap untuk pertumbuhan di masa depan PT Dongseo Indonesia adalah mitra yang berharga bagi industri otomotif Indonesia Dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara Perusahaan ini berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas tinggi, melindungi lingkungan dan mendukung masyarakat Berikut PT Sasa Inti Merupakan perusahaan makanan dan bumbu masak terkemuka dari Indonesia Yang didirikan oleh Roda Mas pada tahun 1968 PT Sasa Inti adalah perusahaan pertama yang memproduksi MSG atau monosodium glumat Yang dilanjutkan dengan produk lain seperti tepung bumbu, satan, bumbu insan, kaldu, dan bumbu-bumbu lainnya Perusahaan ini hadir dengan moto Sasa melezatkan Yang kemudian berkomitmen untuk terus membahagiakan konsumen melalui makanan lezat, sehat, dan berkualitas Hingga kini Sasa memiliki dua pabrik yaitu PT Sasa Fermentation LTD yang berkelokasi di Sidoarjo Serta Sasa Inti yang berada di Probolinggo Kedua perusahaan ini berpartner dengan AIF Investment PTE LTD PT Sasa Inti atau Sasa memiliki tujuan yaitu menjadi sebuah perusahaan Yang mampu menghasilkan produk bermutu, aman, dan juga halal Tak hanya ini, kehadiran perusahaan ini juga memiliki visi tetap menjaga kelestarian lingkungan PT Sasa Inti adalah perusahaan food dan siasening MCG yang terpercaya di Indonesia Sasa adalah singkatan dari Sari Rasa yang kemudian dijadikan sebagai brand Dan hingga kini memimpin pasar baik lokal maupun internasional Hadirnya perusahaan ini karena meningkatnya permintaan untuk makanan yang mudah dibuat, sehat, dan lezat Memberi PT Sasa Inti kesempatan untuk memperbuat kehadirannya di seluruh distribusi di pasar Indonesia dan luar negeri Hal ini menjadikan PT Sasa Inti sebagai perusahaan terkemuka di sejumlah kategori makanan dan bumbu di Indonesia Berikut tiga perusahaan yang sedang membuka lawan operator produksi dan kualiti di BKK Bisa Bagi kalian yang ingin mengetahui kualifikasi dan informasi lebih lanjut Silahkan kunjungi website BKK Bisa di www.bkkbisa.com Sahabat BKK Bisa, berikut berita pada hari ini Saya Rahma Fauzia, mewakili tim news yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan selalu news pada hari Rabu dan sampai jumpa Sahabat BKK Bisa, berikut berita pada hari ini Saya Rahma Fauzia